Intro Masih jam 10 kurang Jam di Jakarta Kita kada lawas Tadi guru Fahilil menyampaikan Ini ulut baca SMS nya Ikan sepat, ikan gabus Lebih cepat, lebih bagus Guru Ahmad Supyan juga menambahi Ikan sepat, ikan gabus Bini 4 lebih bagus Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladhi ja'alani bin al-Nasih Alhamdulillah Alladhi arsala Rasulullah Bil-Hudafir wa dinil Hab Liyudahirahu alabini kullihi Walugarihal musfikun Ashahadu an la ilaha illa Bahahu wahdahu la sharika Wa ashahadu anna Muhammad al-Abduh wa rasul La nabiya ba'da Bahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salada Taghfiru biha dunuk Watuslihu biha al-Kulub Watantulik biha rasul Watalilu biha sumpu Ala alihi wa sahabihi Waman ilahi mansu Faqatukala Allah Ta'ala Bi kitab al-Karim Wa ba'du A'udhu billahi min ashwantan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina Amanut takum Wa haqatukati Walatumutunna Illa Wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ala inna awliya Allah Illa hawfun alaihim Walahum yazzan Alladina amanu Wa kanu yattakun Lahumal busra Filha yati dunya Illa akhira ayah Wa qala nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Illa fikri Awdiya itanzir rahmah Wa qala nabiya ito Man ahya sunnati Ta'wat ahabani Wa man ahabani Kana ma'i berjannah Terutur kiram Para habaib Para syaraib Dimana pun berada Habib khusus yang sering Mengisi di majlis kita ini Habib Asim bin Syekh Al-Bakar Habib Qulib Al-Idrus Juga Habib Quraish Eskab Habib Abdul Qadir Al-Hasani Dom dan beliau-beliau Ini dipanjakan umur Dan disebelah kiri Habib Anwar Sadat Al-Modihid Juga disebelah kanan kita Guru saya Ituan Guru Gia Haji Abdul Rahman SAG MSI LC Rengkap MSI itu masih satu istri LC lagi cari Lah Ulun doakan Pian Dua bininya Namanya Kiyai Harus dua Makanya Ulun Pernah ceramah Di hulu mahkam Disebut Kiyai Mueh ketakutan Kiyai itu Saratnya harus Bini Duh Duh Dan Amin Dan juga Yang kita muliakan Beliau ini Alumni Pasurwan juga Alumni Tuan Guru kita Tuan Guru kita Muda Kiyai Haji Nur Jambil Jambil itu ganteng Sesuai orangnya Gagak Tidak tahu Titelnya MBA KMSG MBA itu masih Benjang asli Mungkin Mungkin Beliau masih Benjang asli Bu Kalau cari menantun Yang kayak ini Buat Promosi Dan juga Disini Guru saya Banyak sekali Masya Allah Guru-guru Ada Imam Belanggar Baitul Baitul Makmur Masya Allah Ada di bawah Guru saya Guru Ahmad Sukian Yang kita tasmi Kemarin Yang mirip Habib Ahmad Dari Jakarta Mirip Beliau Dan juga Guru Fairil Apalagi Beliau ini Tadi bisik-bisik Ulun Kin Bipai Titel Ulun 2 MS LC Masih satu Istilah di jari Amun Wani Tapi karena Insya Allah Ibu Mana ibunya Ada di dalam Jangan takut Bu Guru Haril Orang Takwa Di Kota Bangun Takwa Takut Bini Jua Nah Sama Ulun Sama Dan juga Banyak sekali MC kita Luar biasa Juga ada Buang Haji Saidiman Beliau Di Pemerhati Majelis Berini Orangnya Demawan Kita Doakan Usahanya Tambah Maju Amin Juga ini Guru-guru Kita yang Banyak sekali Ulu Ini Gugup Terserang Gugup Ceramah Di depan Guru Karena Gugup Guru Apa Gugup Itu ada Tiga Yang pertama Gugup Ketika Ceramah Di depan Guru Nah ini Gugup Yang kedua Gugup Ketika Menghadap Pengulukan Ada yang ketiga Lagi Pejar Guru Pairus Gugup Ketika Malam Tertama Di Kelambu Ya Ya Pengalaman Ya Masya Allah Malam ini Malam Pembukaan Kita Bahagia Membahagiakan Rasulullah Mengembirakan Rasulullah Dengan Bersol Lawan Bapak Ibu Hadir Sekalian Dan Jemaah Majlis Taklim Nur Yakin Di kota Bangun Ini Semua yang Hadir Mudah-mudahan Kita Semua panjang Umur Sehat Badan Murah Reski Mudah Segala Urusan Kabul Segala Hajatnya Dan mudah-mudahan Utangnya Didonasi Yang belum Nikah Cepat Nikah Yang belum Punya Anak Cepat Punya Anak Ya Insya Allah Yang belum Nikah Sering-sering Gerapak Dalam Ini beliau Punya Majlis Taklim Ini Beliau Ini Putranya Tuan Guru Kiaji Abdul Hamid Alpan Di Mangkupalas Ada Majlisnya Punya Pondok Juga Guru Jambil Muda Tapi Enerjik Cita-citanya Istrinya Empat Nah Ini Kita Dukung Juga Ada Saudara Saya Disini Guru Ahmad Sang Siap Tadi Insya Allah Kita Panjarkan Syukur Kita Yang mana Pada malam Hari ini Kita Sama-sama Ditambilkan Oleh Allah Untuk bertemu Dan Berjubah Kembali Di majlis Yang kita Cintai Mudah Mudah Apa yang Kita Hajatkan Senantiasa Allah Kapulkan Salam Mari kita Haturkan Gariban Kita Berkinda Muhammad Rasulullah Rasulullah Faya Ayyuhar Rajuna Minhu Syafaatan Wahai Orang-orang Yang ingin Mendapatkan Syafaat Perbanyak Salawat 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 mana Pak Ustadz Salawat mana Pak Kiai Salawat Nah Habib Salawat mana Habib Yang bagus Salawat Yang bagus Salawat Yang Kita Istiqamahkan Salawat Yang Kita Mampu baca Setiap hari Biar pendek Tapi Istiqamah 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 Apa itu Terus Menerus Tidak Hantinya Kalau Hadir di Majelis Salim Terus Menerus Kalau Orang Tahu Betapa Mulianya Betapa Indahnya Hadir di Majelis Ilmu Majelis Salim Tidak Akan Meninggalkan Majelis Salim Istiqamah Orang Yang Istiqamah Akan Mendatangkan Seribu Karumah Istiqamah Terus Menerus Tapi Ujar Pimpinan Habsi Yang Suara Yang Berdu Istiqamah Menurut Ulun Apa Istiqamah Jadi Usahakan Belajar Istiqamah Surga Itu Diperuntukkan Kepala Orang Yang Ahli Salawat Contoh Salawat Yang Paling Salam Al Muhammad Maka Ulun Dapat Ini Dulu Pernah Dijasakan Oleh Habib Jabbar Bin Hassan Al Mah Rabbi Bangil Dulu Usia Ulu Sebilan Tahun Pernah Mendapatkan Ini Besiden Ojar Beliau Amalkan Salawat Ini Terutama Di rumah Kita Di rumah Kita Sing Masing Antara Magrib Dengan Isa Ojar Beliau 201 Baca Keluar Eh Rumah Kita Kelilingi Tapi Kalausah Keluar Rumah Mau keluar Rumah Apapun Malam Jumat Antara Magrib Dengan Isa Betapa Patilanya Tadi Bagus Luar Biasa Beliau Waktu Yang Harus Kita Hargai Antara Magrib Dengan Isa Antara Asaf Dengan Magrib Antara Subuh Abis Salat Subuh Sebelum Subuh Jadi Sebelum Subuh Kita Usahakan Di Sanjata Baca 201 Kali Ujar Beliau Orang Yang Mendawakan Ini Ujar Beliau Rumah Tidak Akan Dimasuki Orang Yang Tidak Diundang Siapa Yang Tidak Diundang Maksudnya Malam Di rumah Kita Maling Rumah Kita Insyaallah Tidak Kemalingan Itu Beliau Sampaikan Itu Saratnya Istiqamah Dua Yakin Yakin Sebagaimana Para wali Wali Allah Punya Keyakinan Yang Luar Biasa Wali Sesungguhnya Para wali Allah Itu Tidak Pernah Kentar Tidak Takut Tidak Pernah Beliau Gelisah Tidak Pernah Timbang Tidak Pernah Khawatir Beliau Gembira Kenapa Beliau Gembira Digembirakan Oleh Allah Karena Beliau Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Wali Itu Jarang Jarang Guri Tidur Tidur Wali Itu Sedikit Tidur Beda Tipis Dengan Kita Kalau Wali Sedikit Tidur Kita Sedikit Sedikit Tidur Wali Tiap Malam Bangun Malam Wali Selalu Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Wali Ya Tajud Tiap Malam Kita Takajud Ada orang Banjar Kasih Ada Ternyata Gure Orang Banjar Beliau Orang Gajah Makanya Beliau Cita-cita Bini Empat Istri Satu Baru Belajar Istri Dua Wajar Istri Tiga Sangat Istri Empat Baru Orang Banjar Ini Ulama Besar Beliau Tawadu Orang Biasa Bian Banyak Kawan Bian Di Samarinda Ulu Dikisahi Tentang Bian Ulu Tampaikan Bian Kawan Kawan Biar Ada Lu Biasa Kita Doakan Panjang Umur Sehat Badan Wali Kurang Makannya Mengurangi Hawa Nafsu Wali Sedikit Makan Amun Kita Sedikit Sedikit Makan Besok Nah Ulun Besok Makan Itu Ulun Hitung Tujuh Kali Undangan Ada Tujuh Besok Mulai pagi Makanya Ulun Malam Ini Amun Ulun Kadang Dibulik Bulik Bulik Seorang Jalan Kaki Biar Besok Setengah Lapan Sudah Ada Acara Kalau Tuan Guru Besok Ada Ngisi Makanya Ada Bulik Tuan Guru Nur Jamil Beliau Langsung Ada Acara Hadiri Dimana Beliau Celamah Besok Hadiri Yang Ada Ini Kalau Bisa Hadir Tambah Ilmu Wali Itu Mengurangi Amarah Mengurangi Awan Nafsu Wali Itu Sabar Wali Itu Tidak Pendendam Wali Itu Selalu Pemaaf Itu Wali Wali Itu Punya Ilmu Wali Itu Punya Akhlak Yang Tinggi Itu Wali Adakah Wali Dunia Masih Banyak Wali Setiap Penjuru Masih Ada Wali Kalau Sudah Tidak Ada Wali Lagi Maka Terjadi Kiamat Inilah Para Orang Orang Alim Tidak Ada Ustaz Para Habib Tidak Wali Itu Mengurangi Daripada Pembicaraan Ada Peribiasa Mengatakan Apa Peribiasa Siapa Yang Banyak Pandir Itu Biasanya Sedikit Il Il Punya Tong Kosong Nyaring Bu Nah Sedikit Pandiranya Wali Mengurangi Pergaulan Ada Baca di Facebook Kalau Kita Ingin Bahagia Banyak Bergaul Usia 65 Banyak Bergaul Seharusnya Usia 65 70 75 Harus Banyak Ke Masjid Banyak Bergaul Makanya Ada Ulama Kiai Gaul Tidak Ada Kiai Gaul Kait Gaul Yang Ada Itu Hati-hati Usia Sangat Menentukan Alhamdulillah Ulun Hari ini 58 Pas 58 Malam Tadi 58 Malam Lun Dapat kiriman SMS dari Bini Lun Ayangku Mudah Panjang Umur Ini luar biasa Jadi kalau istri Jangan mau dipanggil Kai Ayang Ayangku Kan ada kisah Ada kisah Boy ada kisah Kenapa Tadi Kita Dilarang Tidur Tidur Antara Asar Dengan Maghrib Orang Orang Melazimkan Guring Antara Asar Dan Maghrib Itu Dia Akan Dicabut Ingatannya Lupa Ingatan Pikun Pikun Kada Percaya Bian Coba Bahari Ada Kai Ada Ke Masjid Kai Padahal Bini Lakinya Dibanggil Kai Ulun Kada Mau Ulun Padahal Bini Jangan Dibanggil Kai Jadi Panggil Ayangku Sampai Ayangku Kai Pian Kemana Kemeskid Kai Bawa Payung Bawa Payung Kemajelis Mabak Payung Hari Sampai Tujuh Hari Setiap Bulik Payung Hilang Moyak Si Nenek Kai Pian Ini Pogoknya Ulun Kada Mau Tapi Kesian Nenek Ulun Kai Hari Ini Ulun Tukarkan Payung Di pasar Kota Bangun Payung Ini Apabila Kada Bebulik Kalau Payung Ini Tidak Kembali Maka Kai Tidak Boleh Tidur Sama Nenek Jadi Tidur Di mana Di Teras Takutan Takut Hantu Uyang Baik Dipegang Baik Pokoknya Payung Pasti Kembali Namanya Kai Tadi Pengen Tidur Dengan Nenek Tetap Di kamar Wah Besepeda Payungan Datang Di majelis Tempat Guru Payung Payung Dilipat Saking Takutnya Gunggur Selama Lohan Tuan Guru Makan Soto Tangan Satu Bulik Si Nenek Wah Nenek Masya Suamiku Hebat Wah Alhamdulillah Payung Ada Ada apa Yang dibuka Nenek Wah Alhamdulillah Pian Bawa Payung Kayak Kayak Kenapa Pian Memang Dasar Pelupa Kenapa Payung Pian Bawa Sepeda Pian Mana Bedanya Ini gara Garing Abis Asar Hati-hati Tiga Waktu Asar Antara Asar Dengan Maghrib Sebelum Sebut Yang disampaikan Beliau Tadi Permanfaat Antara Maghrib Dengan Isa Memang Ulun Dulu Ingat Ulun Berisi Jid Kait Beliau Tidak Mau Selamatan Kalau Antara Maghrib Dengan Isa Abis Isa Sebab Antara Maghrib Amaliyah Orang Bagusnya Abis Isa Nah Bapak Sekalian Yang sama-sama Dirahmat Allah Ada Amaliyah Dari Gurunya Sheikh Ashad Al-Banjari Dato Kalampayan Dato Kalampayan Dulu Dengan Sesaman Al-Madani Sesaman Al-Madani Seorang Wali Yang Dianugerahkan Oleh Allah Untuk Menjaga Makam Rasul Tadi Sudah Dibahas Semua Oleh Guli Semua Tadi Sudah Ini Sedikit Aja Menyampaikan Doa Yang Sangat Luar Biasa Tadi Dilanggar Belum Sampaikan Janji Malam Ini Biar Orang Langgar Kesini Alhamdulillah Yang Bang Yang Datang Langgar Apa Tadi Baitul Mak Sesaman Al-Madani Mewasiatkan Di dalam Mana Kibnya Yang Pertama Adalah Jangan Tinggalkan Solat Lima Waktu Berjamaah Itu yang Pertama Tadi sudah dibahas Bagaimana Orang meninggalkan Solat Ancamannya Bagaimana Tadi sudah Dilanggar Langgar Tadi sudah Ulan Sampaikan Bahwa Solat Dilanggar Tidak Sah Kalau di Masjid Boleh Timur Solat Boleh Tapi Dilanggar Sekali Lagi Tidak Sah Di Dalam Langgar Boleh Yang Kedua Wasiat Daripada Sesaman Baca Doa Ini Empat Kali Berturut Sesudah Sembeng Subuh Barang Siapa Yang membaca Doa Ini Empat Kali Berturut Sesudah Sembeng Subuh Tidak Berkata Dunia Maka Dia termasuk Martabat Fadilah Kutub Mudah Mulai Subuh Ini Diamalkan Kalau Yakin Bian Subuh Sudah Mengamalkan Cuman Mungkin Ada yang Kada Ingat Bila Lupa Pertama Allah Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Empat Kali Betul Sudah Sembeng Subuh Maka Termasuk Allah Maksud Ya Allah Ampuni Ya Allah Dosa Umat Rasulmu Semua Umat Rasulmu Ampuni Dosa Kami Ya Allah Ampuni Dosa Keluarga Kami Kedua Orang Kauan Kauan Kami Semua Ampuni Ya Allah Betapa Indahnya Kalau Kita Memiliki Sifat Seperti Sifat Pemaaf Sifat Minta Maaf Sifat Mendoakan Orang Lain Halal Malam Halal Bila Halal Itu Saling Maaf Memaafkan Ikhlas Menikhlaskan Merido Meridoi Tidak ada Dendam Diantara Kita Tidak ada Sakit Hati Diantara Kita Tidak ada SMS Diantara Kita Apa SMS Senang Melihat Orang Lain Senang Yang Baik Yang Tidak Boleh Senang Melihat Orang Lain Susah Gak Boleh Lagi Susah Melihat Orang Lain Senang Melihat Orang Lain Senang Alhamdulillah Guru Fahil Majlisnya Besar Alhamdulillah Aku Hadir Terus Nah Itu Harus Diniatkan Bantu Majlis Ini Siapa Yang Ingin Dibangunkan Sebuah Istana Dalam Surga Bantu Majlis Bantu Masjid Bantu Langgan Harta Yang Hakiki Harta Yang Bisa Menolong Kita Nanti Di Badan Maksa Harta Yang Bisa Menolong Kita Nanti Dalam Kubur Adalah Harta Yang Kita Berikan Kepada Orang Lain Kita Berikan Kepada Majlis Kita Berikan Kepada Masjid Kita Berikan Kepada Langgar Dan Sebagainya Harta Yang Kita Berikan Itu Nanti Sebuah Istana Dibangunkan Dalam Surganya Allah Nanti Orang Yang Mau Perhatikan Majlis Talim Seperti Ini Jadi Jangan Takut Kalau Kita Membantu Majlis Jangan Takut Tidak Ada Sejarahnya Orang Yang Dermawan Akan Jatuh Bangkrut Tapi Sejarahnya Orang Yang Dermawan Akan Diangkat Derajatnya Oleh Allah Bahkan Ini Reskinya Dilipatkan Dakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dulu Di kota Madinah Ada cerita Sedikit Ada Seseorang Yang Tidak Boleh Kita Tiru Seseorang Ini Di jaman Rasulullah Seseorang Ini Seke Bahir Belit Medit Engket Wah Muan Rajut Kaya Sukit Dia punya Kebun Per hektar Hektar Korma Kormanya Masa Per hektar Sampai Sampai Buah Korma Tadi Jatuh Di tempat Orang Miskin Di sebelahnya Anak Orang Miskin Tadi Ambil Buah Korma Jatuh Makan Kedua Alinya Ketau Orang Sukit Ditarik Eh Anak Kecil Tidak Boleh Tukur Masaya Menangis Anak Kecil Lapor Kepada Abahnya Abahnya Melapor Kepada Junyuman Kita Bagi Rasul Ya Rasul Tolong Ya Rasul Kasih Tahu Orang Sebelah Ya Rasul Ini Rasul Hadir Tuhan Iya Mau Kau Dibangunkan Sebuah Istana Dalam Surga Gimana Caranya Kau Berbaik Kepada Bagi Miskin Ya Kempiatu Para Janda Janda Dan Sebagainya Jadi Kita Harus Baik Baik Kepada Janda Janda Maksudnya Janda Yang Tua Janda Muda Urusan Ustadz Supian Perhatikan Mereka Akhirnya Dikasih Tahu Begitu Apa Ujar Orang Sugiyah Tadi Itu Om Kosong Rasul Loh Melangkah Satu Langkah Dua Langkah Datang Orang Yang Bernama Abu Darah Ya Rasul Loh Apa Yang Kucapkan Barusan Ya Saya Lebih Daripada Itu Saya Percaya Rasul Saya Percaya Rasul Apa Yang Kau Ucapkan Kepada Orang Saya Rasul Ijinkan Saya Mau Beli Itu Pohon Kurma Saya Mau Kasihkan Kepada Pakin Miskin Akhirnya Jual Beli Terjadi Apa Istilah Orang Sekarang MOU Nah Transaksi Saya Mau Jual Tapi Harganya 40 Kali Liba Bisnis Boleh Tapi Tidak Boleh Terlalu Mencekik Tidak Berkah Ikuti Bagaimana Cara Dagang Bagikan Rosul Rosul Setiap Dagang Tidak Pernah Sisa Selalu Habis Selalu Habis Karena Beli Luar Biasa Nanti Di waktu lain Diceritakan oleh Guru kita Mungkin Bagaimana Bagi Rosul Dagang Tanya Sama Guru Kita Yang Terahmat Allah Setelah Diberikan Kepada Pakin Miskin Tadi Apa Yang terjadi Orang Kaya Raya Yang Luar Biasa Kayanya Yang Bakir Belit Ben Engken Tadi Habis Sakit Sakit Luar Biasa Habis Ini Apa Namanya Pohon Kurumanya Diombang Diombang Ambekan Diombang Anggit Yang Luar Berikan Apa Itu Orang Kaya Yang Benama Abu Dadar Dengan Kekayaannya Dengan Kedremawannya Kekayaannya Tambah Subi Tambah Sehat Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Ini Perbandingan Maka Kita Doakan Donator Semua Yang Ada Disini Semua Termasuk Yang Belum Hadir Semua Mereka Dilipatkan Oleh Allah Subhanahu Semua Yang Memperhatikan Majlis Kita Ini Bahkan Semua Nanti Yang Membantu Daripada Umi Syarifah Istri Daripada Habib Furesh Yang Sedang Sakit Saat Ini Mudah Mudah Juga Dilipatkan Oleh Allah Subhanahu Ini Yang Terima Yang Kedua Yang Kasihani Ya Allah Kasihani Kasihani Kawan Kawan Kami Apalagi Kawan Kami Yang Saat Ini Belum Mau Kemajilis Ya Allah Mereka Yang Maksiat Ya Mereka Yang Maksidus Ya Allah Mereka Yang Maksibong Ampuni Mereka Nah Itu Yang Ketiga Ini Tidak Kala Penting Doa Sesaman Tutupi Aib Aib Kami Tutupi Kesalahan Kami Tutupi Rahasia Kami Rahasia Aib Aib Kita Ditutupi Orang Yang Pandai Menutupi Aib Aib Ditutupi Oleh Allah Subhanallah Tapi Cuman Kalau Sudah Ditutupi Oleh Allah Kena Jangan Begitu Kita Dengan Cucu Cucu Apakah Taulah Cucu Kayak Dulu Hebat Zaman Mudanya Sepuluh Botol Kuat Wah Jangan Itu Membuka Aib Lagi Kasih Tahu Dengan Cucu Yang Baik Baik Ajar Yang Nomor 4 Allah Menyebur Muhammad Muhammad Ya Allah Tambah Ya Allah Kebaikan Kami Kesabaran Kami Tambah Ya Allah Tapi Ada Yang Tambah Bini Nah Tahu Kita Nah Sekarang Yang Inilah Doa Doa Yang Diajarkan Oleh Seseorang Awal Dalam Menakib Apa Karena Amaliyahmu Ata Karena Kebangsawanmu Atau Karena Kelemah Lembutanmu Atau Karena Ini Kondis Segani Oleh Orang Kampu Tidak Hai Muridku Yang Menyebabkan Aku Diangkat Awal Semata Semata Karena Ketawa Tuhan Ketawa Itu Apa Guru Muridku Ketawa Itu Adalah Setiap Kita Ketemu Dengan Siapa Saja Orang Yang Hormati Mulihakan Hargai Orang Itu Ketika Di Satu Wilayah Kita Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Tua Hormati Mulihakan Orang Tua Itu Mungkin Orang Tua Itu Lebih Duan Ilmunya Amaliyah Dan Sebagainya Sedangkan Kita Baru Seumur Jatuh Ketika Di Wilayah Kita Ketemu Dengan Orang Yang Lebih Mudah Daripada Kita Jangan Direndahkan Jangan Dilecehkan Bahkan Anak Kecil Belum Punya Dosa Sedangkan Kita Sudah Berlumur Daripada Dosa Ketika Di Suatu Wilayah Kita Ketemu Dengan Orang Yang Ahli Maksiat Apakah Mereka Penjudi Pemabuk Penyabung Ayam Mantara Bidana Kita Tidak Boleh Menghujat Satu Sama Lain Jangan Jangan Yang Kita Hujat Mereka Lebih Mulia Daripada Kita Ada Satu Cerita Ulun Sering Ke Lomba Bun Disana Ada Cerita Rakyat Menarik Cerita Ini Seorang Pelacur Meninggal Dunia Dulu 55 Tahun Yang Lalu Cerita Lomba Bun Seorang Pelacur Meninggal Dunia Setelah Itu Apa Yang Terjadi Terjadi Pro Dikuburkan Tiga Tahun Kemudian Orang Tuanya Dari Setelah Bautan Mendengar Bahwa Putrinya Meninggal Dunia Maksud Hati Orang Tuanya Tadi Keluarganya Tadi Diambil Jenasahnya Dikuburkan Dikebumikan Dimana Dia Dileherin Apa Yang Terjadi Setelah Didekati Itu Didekati Kuburannya Harum Setelah Diambil Jenasahnya Masih Bersih Bersih Apa Artinya Apa Maknanya Barangkali Memang Dia Seorang Pelajur Tapi Sebelum Meninggal Dunia Dia Sempat Bertobat Dengan Tobatan Nasuhah Nah Inilah Kita Ambil Pelajaran Dari Para Wali Wali Allah Tadi Kita Kecil Sekali Ibadah Kita Ibadah Dengan Para Wali Allah Maka Ketawa Duhan Sifat Ketawa Duhan Ini Harus Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Mudah Mudah Abene Sampaikan Ada Manfaatnya Kita Doakan Sekali Majlis Ta'lim Nur Yakin Mudah Mudah Selalu Mendapatkan Perkah Rito Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Mudah Mudah Kita Semua Yang Hadir Ini Dosa Dosa Kita Diampun Allah Subhanahu Wata'ala Dan Silat Terahmi Kita Selalu Mendapatkan Perkah Rito Allah Kemudian Yang Paling Paling Penting Lagi Masalah Halal Bihalal Ini Masalah Salamat Ini Sering Melihat di Masjid Dilenggar Dimana-mana Salaman Itu Kadang-kadang Ya Nabi Salaman Salaman Memang tangannya Tapi mata Kelain Jangan Sekali lagi Jangan Pandang Mata Dan mata Dipandang Tatap Tangan Dengan tangan Perjabatan Kuat-kuat Tangan Tapi jangan terlalu Kuat Cincin lepas Baru Perluk Kalau perlu Tapi Mabuk Ini maksud Ulun Ibu-ibu Dengan Ibu-ibu Kalau Pian Dengan Ulun Bahaya Itu maksudnya Betul-betul Dari Nurani Yang Dalam Namanya Bersalaman Namanya Bermaaf-maafan Dari Nurani Yang Dalam Jangan Ada Dendam Lagi Di antara Kita Sakit Hati Di antara Kita Lupakan Peristiwa Lama Dan Sebagainya Orang Yang Inget Diangkat Derajatnya Oleh Allah Adalah Dia Mempunyai Sifat Pemaaf Dan Suka Minta Maaf Demikian Mudah-mudahan Ya Semua Yang Hadir Terutama Selalu Mendapatkan Pelindungan Dari Allah Mudah-mudahan Daerah Kita Berkata Dari Majelis Ini Dijadikan Inilah Bapak Sekalian Kita Sampaikan Mudah-mudahan Kita Dari Bajam Bisa Bertemu Lagi Di lain Waktu Dan Kondisi Yang Sama Dan Kita Doakan Guru Kita Selalu Diberikan Kesehatan Karena Beliau Besok Masih Mengisi Tempatnya Guru Ahmad Kalau Anda Salah Ya Guru Ahmad Mudah-mudahan Mudah-mudahan Beliau Juga Diberah Kesehatan Dan Mudah-mudahan Murug kita Kia Haji Abdurrahman Habis Beliau Ini Luar Biasa Beliau Mudah-mudahan Juga Beliau Tetap Diberikan Semangat Untuk Membina Umat Beliau Akan Ziarah Ya Beliau Besok Ziarah Nah Ini Ziarah Ini Ziarah Penting Tadi Sudah Ulun Sampaikan Dilanggar Beliau Besok Mau Ziarah Di Kelambu Kuning Di Tenggarong Kemudian Di Angganah Gotelama Ziarah Jangan Tidak Ziarah Usahakan Siapa Yang ikut Beliau Mungkin Bisa Besok Ikut Rombongan Dan Sebagainya Karena Ziarah Ini penutup Ulun Jadi Ingat Ziarah Jadi Dulu Ada Orang 15 tahun Tidak Ziarah Akhirnya Kenapa Tidak Ziarah Setiap Mau Dibawa Ziarah Akhirnya Dia dapat Hidayah Jual Sawah Naik Haji Suami Istri Naik Haji Pulang Naik Haji Namanya Diganti Tadinya Suprapto Pulang Haji Namanya Ganti Haji Wahyu Eh Kenapa Pian Haji Wahyu Padahal Suprapto Inggin Pak Erting Kenapa Sawah Saya Payu Ini Macem Macem Sawah Saya Pak Pulang Ini Ringkas Selita Sampai Malam Begitu Sampai Bandara Ini Sudah Haji Bang Bang Sampai Tiga Kali Bang Uma Sadar Masa Uma Suamiku Memang Sudah Haji Kenapa Aku Manggil Bang Bang Haji Langsung Ding Kita Langsung Bulik Kada Ya Abang Kada Mau Bulik Ke Rumah Langsung Jadi Pian Kemana Abang Ziarah Kubur Abang Berdosa Lampun 15 tahun Kadapun Ziarah Kubur Padahal Padahal Itu Satu kampung Uma Bangganya Dalam Hati Senang Gembira Uma Lakiku Ini 50 Dulu Tidak Mau Ziarah Sekarang Ziarah Dulu Tidak Mau Sudah Kau Senang Sudah Kau Dulu Pemarah Sekarang Ini Penyabar Dulu Pendendam Sekarang Pemaaf Dulu Tidak Mau Sholat Jemaah Sekarang Jemaah Dulu Tidak Mau Kemajelis Talib Sekarang Majelis Berarti Lakiku Akhirnya Suami Langsung Ini Ceritanya Langsung Ke Kuburan Alhamdulillah Menangis Di kuburan Tubruh Kuburan Apa 15 Tahun Ulun Menjarepian Ulun Janji Setiap hari Jumat Ulun Menjarepian Di Peluk Menangis Kuburannya Menjawab Haya Aku Orang Cina Apa Hikam Sebelah Salah Menjarepian Hati-hati Punya Punya Orang Untung Orang Cina Itu Jujur Haya Takut Haya Aku Lihat Apa Hikam Sebelah Mati Bisa Bupan Inilah Kita Doakan Selamat Tetap Istiqomah Istiqomah Lihat Di majelis Luar Biasa Mudah Dan Sampaikan Manfaatnya Terutama Bagi Pribadi Luar Kanjel Panjang Sehat Badan Sama Suga Demikian Akhir Lihat Dari Inilah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati